Intro Shalom sahabat kotbah populer Pada kesempatan ini kita akan bahas Allah Tritunggal Banyak orang selalu salah paham, pahamnya salah terhadap konsep ini Ada yang mengatakan bahwa Allah orang Kristen ada tiga Ada juga yang menolaknya karena konsep ini dianggap tidak ada dalam Alkitab Bagi mereka konsep Allah Tritunggal membingungkan Benarkah demikian? Yuk belajar lebih dalam Selamat mendengarkan Ya saudara-saudara Doktrin tentang Keteritunggalan Allah yang Esa Itu sering menjadi perdebatan Tidak hanya di lingkungan lintas agama Tetapi juga di lingkungan Kristen sendiri Biasanya yang menolak doktrin ini adalah sekte-sekte baru Yang kebanyakan memang tidak terlalu pintar biasanya Sekte-sekte ini ya kadang-kadang menolak itu dipahami menurut logika modern Padahal suatu ajaran bahkan apapun ya Yang muncul dari rumusan Ratusan tahun yang lalu Itu mesti dipahami menurut Bahasa konteks pada zamannya Tidak bisa kita memahami Konteks 2000 tahun yang lalu Kita pahami dengan Vocabulary Peristilahan Zaman sekarang Itulah yang namanya Anakronisme Nah yang seperti ini sering Sering terjadi Masalah ya Misalnya Anak sulung Ini masih berkaitan dengan keilahian Yesus Sulung dalam budaya Timur Tengah Kuno Ribuan tahun yang lalu Itu bukan sekedar Anak yang lahir pertama Dalam bahasa Ibraninya Bekor Dan itu tidak hanya tercatat dalam Alkitab Kalau Anda membaca Inkripsi-inkripsi kuno Naskah-naskah hukum di jaman kuno Misalnya Prasastinusi Yang ditemukan itu Kira-kira tahun 2000 sebelum Masai Naskahnya sampai sekarang ada Ditemukan dalam penemuan arkeologi Dan itu sejaman dengan Abraham Ada seorang yang menjual Hak kesulungannya dengan Sebidang tanah Coba Dipahami menurut bahasa hukum Zaman sekarang Hak kesulungan itu apa Masa kesulungan bisa dijual Ya kan Padahal kesulungan dalam makna Sekarang itu ya anak yang lahir pertama Sudah titik hanya itu maknanya Lebih tidak kurang Tapi 2000 tahun sebelum Masai kesulungan atau bekor itu pertama Memang artinya anak yang lahir Pertama kali Kedua Dia memiliki hak untuk menjadi pemimpin Mesbah keluarga Karena masyarakat zaman itu kan sangat religius Ketiga Dia berhak menerima berkat orang tuanya Dan Dia menerima Properti atau warisan Dua kali lipat Nah kalau Anda membaca Narasi kisahnya Yaakob Ini orang curang kok bisa diberkati Tuhan Ya kan Esau kelihatannya yang ditipu daya Tetapi esau itu sesungguhnya membatasi hak kesulungan hanya Warisan atau properti secara lahiria Yang bisa ditukar Dengan Kacang merah Jadi itu merendahkan sekali ya kesulungan Sementara yang kedua Menerima berkat orang tuanya Dan menjadi pemimpin mesbah keluarga diabaikan Nah coba Kalau ini dipahami dalam konteks zaman itu Tentu Yaakob benar Dan esau itu merendahkan hak kesulungan Ini dibuktikan dari prasastinusi Undang-undang lipit istar Coba Dipahami zaman modern Ada orang namanya Charles Tisrasel Pendirinya Saksi-saksi Yehova Nah kalau Yesus itu disebut anak sulung Dialah yang sulung Yang pertama dari segala yang dijadikan Allah Wah berarti Yesus anak sulung kita ini adik-adiknya Jadi Yesus itu punya Jabatan ya hanya lebih senior dari kita Ini sudah salah Berlipat-lipat kali salahnya Memahami konteksnya salah Penerapannya juga salah Studi gramatika bahasa asli juga tidak menguasai Tapi karena ngomongnya banyak Menguasai media Jadi dianggap benar Maka sesuatu yang populer itu belum tentu benar Itu tergantung tim suksesnya siapa Kan itu kan Nah ini loh saudara-saudara Begitu juga Kalau kita memahami masalah iman Ya lebih-lebih lagi Kita bicara tentang tritunggal Makanya miskonsepsi saksi Yehova Tentang Yesus sebagai anak sulung Itu salah Besar Enggak usah baca Alkitab aja itu salah Apalagi baca Alkitab Makanya biasanya orang Kristen Itu memisahkan antara ilmu teologi Dengan ilmu-ilmu yang lain Ini juga metodologi yang keliru Sebab bagaimana kita bisa membahami sebuah ungkapan 2000 tahun sebelum masai Kalau tidak melihat Sumber-sumber sejarah sejaman Yang bisa mengungkap istilah itu Istilah tritunggal juga seperti itu Biasanya yang salah paham dengan tritunggal itu kan Saudara-saudara kita muslim Agama Islam itu muncul Akhir abad ke-6 Awal abad ke-7 Iya kan Nabinya namanya Muhammad SAW Kita sangat menghormati semua agama Tapi ketika iman kita disalah pahami Ya hak jawab kita dong Harus kita sampaikan Apa yang ditulis Dalam dokumen sejarah Di abad ke-7 setelah masai Tidak bisa juga untuk mengukur Bagaimana perumusan Konsep ala tritunggal Ratusan tahun sebelumnya Kan begitu mestinya Cara berpikirnya yang logis kan Orang tidak Satunya dianggap wahyu yang tidak bisa dikritik Salah paham dengan orang lain Kristennya di Apa rendahkan Alkitabnya dituduh palsu Dan kemudian dinilai berdasarkan Misalkan pandangan orang yang berbeda Konsep dengan kita Ini tidak adin Karena itu saya tidak pernah mau ngurusi agama orang Saya hanya ingin meluruskan Ketika orang membuat miskonsepsi terhadap kita Salah satu pertanyaannya Kata tritunggal kan tidak ada dalam Alkitab Kenapa kita percaya? Maka saya jawab Ya judul kamu persoalkan isinya Kamu gagal paham Sekarang saya tanya Agama apapun juga itu judulnya tidak selalu ada Pengalaman iman itu mendahului formulasi teologis Pengalaman iman itu mendahului rumusan Kok rumusannya yang dipersoalkan? Islam mengagungkan ajaran tentang tauhid Yang artinya paham yang mengesahkan Allah Dari ilah-ilah yang lain Yang dianggap sekutu baginya Dan itu tidak layak Tidak ada ilah selain Allah dan tidak ada sekutu baginya Karena dia satu-satunya yang mahasisah Kan seperti itu Tapi ilmu yang menekankan memperdalam Tentang keasaan Tuhan itu namanya at-tawhid Nah kata tauhid juga tidak ada dalam Al-Quran Apa kemudian Anda mengatakan Tidak usah percaya tauhid Karena istilah itu tidak ada dalam Al-Quran Masa begitu? Begitu juga kita Tidak percaya dengan Teritunggal Karena Teritunggal itu tidak ada Dalam Al-Kitab itu mainnya kurang jauh Coba Anda lihat agama apa yang judul teologinya ada Di dalam Kitab Suci Tidak ada Orang Hindu menyebut teologinya Brahman Widya Kata itu secara letterlijk juga tidak ada dalam Kitab Weda Iya kan? Bahkan penamaan monotisme, pantisme, politisme Itu kan hasil produk modern Jangan digambarkan pada zaman Musa ada istilah tauhid Sekalipun dalam Kitab Torah disebutkan Sima Yisrael Adunai Elohenu Adunai Echad Dengarkanlah wahai Israel Adunai itu Tuhan kita Adunai Tuhan itu Esa misalnya Tetapi Kata monotisme itu tidak ada di zaman Musa Kata tauhid tidak ada di zaman Yesus Bahkan Dalam Quran juga tidak ada judul itu Tapi apakah itu salah? Ya tidak salah Substansinya ada Ajarannya ada Inti pengajarannya Jelas dalam Kitab Suci Ya itu benar Tapi judulnya tidak ada Maka sekarang jangan tanya judul Pahami isinya Kan begitu Nah ini soal istilah tauhid Istilah tauhid itu sejajar dengan monotisme Itu baru ditemukan di abad 17 Oleh seorang ahli namanya Henry Moore Dia mengatakan monotisme Itu adalah paham yang percaya tentang adanya Satu Tuhan Ketika kemudian Disusun kamus Bahasa Ibrani dan bahasa Arab Kata monotisme dalam bahasa Inggris itu Dialih aksarakan dalam bahasa Ibrani Monotisme Lalu diartikan apa maknanya monotisme Dalam entrynya yang berbahasa Ibrani Ini ditulis Ditulis Emunat Hayi khud Percaya kepada keasaan Atau Emunah Biluhi ikhad Percaya kepada Allah yang esah Sampingnya pakai bahasa Arab Ditulis Al-iman Al-iman bi'ilahin wakid Iman kepada Tuhan yang esah Aw Atau At-tau Khid Jadi istilah ini produk-produk modern Sudara-sudara Makanya jangan judul dipersoalkan Tapi Dari manakah kita mengenal istilah teritunggal Ya Istilah itu Baru muncul tahun 180-an Masai Diucapkan oleh siapa Oleh seorang bapak gereja Dari Antioquia Siria Namanya adalah Martiophilus Al-Antaki Teophilus dari Antioquia Dia menyebutnya dalam bahasa Yunani Triados Yaitu Trinitas Trinitas itu bahasa Latin Bahasa Yunani Triados Apa itu Triados? Hoteos Alah Kehologos Auto Dan firmannya Ketessepias Auto Dan Kebijaksanaannya Yaitu roh Kebijaksanaannya Maka kata Auto Yang menunjukkan kepada Himself Kehologos Kehologos Auto Dan firmannya Berarti Nyah itu menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada Hoteos Berarti Keberadaannya Hanya satu Yaitu Allah Tapi dalam Allah Alah yang satu Tadi Dalam yang satu itu Ada firmannya Ada roh Kebijaksanaannya Itu tahun 180 Tapi apa sebelum itu Tidak ada Trinitas? Baca dulu Sejarah gereja Karena iman kepada Trinitas Itulah orang rela Mati Kehilangan nyawanya Demi iman Yang dipegang Martir yang bernama Polikarpus dari Smyrna Polikarpus dari Smyrna Ini salah satu pemimpin awal Dari tujuh jemaat Yang dicatat dalam kitab wahyu Dia disuruh menyangkal Yesus Dia ditangkap di Biara tempat dia berdoa Oleh seorang Perwira Rumawi Di dalam kereta itu Disampaikan Bapak Kenapa kau tidak Lebih Kerjasama dengan saya ajalah Saya tidak tiga sebetulnya nangkap Anda Sudah tua kan umurnya 80 tahun Kenapa? Apa sulitnya membakar dupa Di depan Kaisar Dan menyebut Kaisar Dominus Et Deus Tuhan dan Allah Kurios Hoteos Dia diem saja Sampai kemudian Ditanya di depan perwakilan Dari Prokurator Roma Dia mengatakan Ketika dia ditawari Kamu pilih mati Kamu pilih mati atau pilih hidup Kalau kamu mau menyangkal Yesusmu Saya akan memberi kamu hidup Tapi Poligarpus Yang sudah bungkuk Karena usia 86 tahun itu Dia berkata 86 tahun Aku mengikuti dia Dan tak satu pun Tak satu kalipun Dia pernah mengecewakan aku Dia pilih mati ketika Menyangkal Yesus Dalam Eksekusinya ketika Dia dibakar Poligarpus Memuja Allah Teritunggal Dia mengatakan Untuk inilah Wahai Bapak Surgawi Aku datang Dan memberikan diriku Seutuhnya Kira-kira Seperti itu Demi Engkau Bagi Engkau Dan Imam Surgawimu Yang kekal Yesus Kristus Dan Roh Kudus Segala hormat Kemuliaan Bagimu Amin Dia pilih mati Ketimbang Menyangkal Yesus Yang dihayatinya Dalam konteks Bapak Surgawi Imam Surgawi Yang kekal Dan Roh Kudus Segala Hormat Kemuliaan Baginya Selama-lamanya Jadi Dia menyembah Allah Yang disebut Bapak Surgawi Setara Dengan Penghormatannya Penyembahannya Kepada Imam Surgawi Yang kekal Yesus Kristus Dan Roh Kudus Semua Data Sejarah Awal Gerija Bahkan Sebelum Yang namanya Konsili Menegaskan Keesaan Tuhan Sekaligus Sentralistas Yesus Kristus Dan Roh Kudus Dalam Persekutuan Ilahi Itu Jadi Orang-orang Begitu Lancangnya Mengatakan Yesus Jadi Tuhan Baru tahun 325 Heboh Karena tim Suksesnya Lebih Banyak Kita Kita Menjadi Mindre Karena itu Padahal Anda cukup Membaca Buku Sejarah Hasil Konsili Nikea Konstantinopel Epesus Itu Datanya Tercatat Orang-orang Atau Para Usup Yang hadir Dicatat Namanya Juga Dalam Liturgi Gereja Ortodok Optik Liturgi Basilius Makanya Orang Ortodok Kalau Ibadah Minggu Sampai Tiga Jam Itu Disebut Kami Berdoa Bersama 318 Bapak Bapak Konsili Nikea 150 Bapak Bapak Konsili Konstantinopel Disebut Satu-satu Dan Itu Seperti Kejadian Minggu Kemarin Makanya Saya Selalu Mengatakan Gereja Harus Punya Akar Apostolik Karena Kalau Tidak Begitu Alkitab Langsung Luther Alkitab Langsung Calvin Yang Kosong Ini Diisi Oleh Orang-orang Yang sok Tahu Tadi Da Vinci Code Ada Yang Lancang Mengatakan Yesus Baru Dilantik Jadi Tuhan Tahun 325 Padahal Anda Baca Buku Yang mana Apostolik Fades Itu Ditulis Oleh Siapa Ditulis Oleh Murid-murid Para Rasul Misalnya Ignatius Dari Antioquia Itu Muridnya Rasul Petrus Anda Membaca Alkitab Galatia Petrus Menulis Petrus Datang Ke Antioquia Di Galatia Pasal 2 Tapi Kenapa Pikiran Kita Mandek Kira-kira Muridnya Yang Dididik Petrus Di Antioquia Siapa Saja Ya Orangnya Ada Enggak Dokumennya Kan Mestinya Begitu Tapi Karena Kita Ini Sudah Terpotong Dari Akara Sejarah Biasanya Orang Protestan Tidak Punya Santo Santo Yang Punya Santoso Akibatnya Semua Tokoh Gereja Awal Yang Tidak Tercatat Dalam Alkitab Dibuang Gereja Protestan Ini Kerugian Besar Karena Kita Kehilangan Sejarah Selama Ratusan Tahun Hanya Gara-gara Supaya Tidak Mirip Dengan Katolik Kita Harus Melakukan Kembali Rekonsilasi Sejarah Memaafkan Sejarah Menatap Masa Depan Bersama Ignatius Dari Antiochia Mengatakan Tabib Agung Kita Yesus Kristus Yang Pertama Lahir Dari Allah Yang Kedua Lahir Dari Bunda Maria Yang Terpahami Dan Yang Tidak Terpahami Satu Tuhan Yaitu Yesus Kristus Ek Teos Ke Ek Marias Yang Lahir Dari Allah Sekaligus Lahir Dari Bunda Maria Ketika Konsilinik Yaitu Selenggarakan Itu Kan Hanya Reaksi Terhadap Kelompok Bidat Yang Namanya Arius Maka Kemudian Gerija Menekankan Aku Percaya Akan Satu Allah Bapak Yang Maha Kuasa Kalik Langit Dan Bumi Segala Yang Kelihatan Dan Yang Tidak Kelihatan Kalau Diterjemahkan Bahasa Arab Juga Bunyinya Sama Yaitu Ilahun Wakid Nu'min Bi Ilahin Wakid Allahul Ab Tubit Al-kul Kholi Kussama'i Kullu Mayuro Wa Malayuro Saya Tidak Ngomong Islam Ini Liturgi Gereja Ortodok Nanti Salah Paham Lagi Pak Bambang Ngurus Islam Ini Bukan Ngurus Islam Saya Cerita Liturgi Gereja Saya Satu Tuhan One God Dari Mana Ayatnya 1 Korintus Pasal 8 Ayat 4 Terjemahan Alkitab Yang Terbaru Ya Saya Hancurkan Gereja Segera Membeli Itu Terjemahan Baru Edisi 2 Diterjemahkan Dan Tidak Ada Ilah Lain Selain Allah Yang Esah Dalam Alkitab Bahasa Arab Diterjemahkan Wa Alla Ilaha Illallah Al-Ahad Alkitab Yang Terbaru Tidak Lagi Terus Dan Tidak Ada Alah Lain Alah Itu Tidak Bisa Lain Lagi Alah Itu Hanya Satu Karena Asalnya Dari Maka Semua Kata Allah Dalam Huruf Kecil Sekarang Sudah Dihapus Dari Terjemah Alkitab Terbaru Itu Karena Penerjemah Yang Lama Itu Menyamakan Kata Allah Dengan Kata God Dalam Bahasa Inggris Kalau God Bisa Huruf Kecil Tapi Kalau Allah Tidak Bisa Huruf Kecil Orang Lagi Mengatakan Alkitab Kok Direvisi Yang Direvisi Terjemah Hanya Dul Bukan Alkitab Bahasa Aslinya Ini Orang Isinya Salah Paham Paham Salah Kok Terus Menerus Ada Kadang Kadang Kita Bosen Menyampaikan Amanat Ini Selalu Saya Diingatkan Kamu Kalau Bosan Menjelaskan Kalah Dengan Setan Karena Setan Tidak Terlalu Pinter Pinternya Hanya Mengulang Ulang Dan Telatem Yang Kedua One God Satu Tadi Yang Kedua One Lord Elohim Ekad Dan Adun Nahi Ekad Dikatakan Dan Satu Tuhan Nah Tuhan Disini Tidak Lagi Bermakna Sembahan Tapi Bermakna Lord Yang Dijunjung Tinggi Yang Punya Otoritas Itulah Bedanya Kata Allah Dan Kata Tuhan Bedanya Antara Kata Elohim Dan Kata Adonai Bedanya Antara Deus Dan Dominus Bedanya Antara Teos Dan Kurios Kira-kira Seperti itu Ini Mesti Clear Dalam Kategisasi Supaya Kita Tidak Bingung Lagi Ya Dan Satu Tuhan Satu Junjungan Agung Satu Tuhan Di Atas Segala Tuhan Satu Tuhan Yesus Kristus Yang Diperanakan Dari Bapak Sebelum Segala Abad Anak Tunggal Allah Monogenes Teos Yang Diperanakan Dari Bapak Ada Ada Nggak Orang Diperanakan Dari Bapak Yang Diperanakan Mesti Dari Mama Nggak Ada Diperanakan Dari Bapak Ini Artinya Apa Kita Baca Berkali-kali Waktu Kategisasi Tapi Pernahkah Kita Berpikir Beranak Dari Bapak Karena Kita Sudah Terbiasa Mendengar Itu Tapi Bagi Orang Di Luar Kita Kita Bisa Sedikit Memberikan Stressing Diperanakan Dari Bapak Mana Ada Di Dunia Orang Diperanakan Dari Bapak Semua Juga Diperanakan Dari Mama Karena Yang Punya Rahim Itu Mama Bapak Nggak Punya Rahim Kenapa Diperanakan Dari Bapak Karena Ini Bukan Beranak Secara Fisik Ini Untuk Menekankan Bahwa Tuhan Itu Tidak Beranak Dan Tidak Diperanakan Secara Fisik Maka Orang Kristen Seribu Persen Percaya Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Saudara Muslim Lam Yalid Wa Lam Yulat Wa Lam Yakul Lahu Kufwan Akad Allah Itu Tidak Beranak Dan Tidak Diperanakan Dan Tidak Sesuatu Pun Yang Setara Dengan Dia Amin Makanya Omai Rama Itu Benar Tuhan Tidak Beranak Dan Tak Diperanakan La Ilaha Ilallah Tiada Tuhan Selain Allah Itu Betul La Ilaha Ilallah Ada di 1 Korintus 8 Ayat 4 Dalam Good News Arabic Version Mana penerbitnya Beirut Darul Kitabil Mokotas Wisarkil Ausat Ada Semua Lengkap Tuhan Tidak Beranak Secara Fisik Jelas Diperanakan Dari Bapak Sebelum Segala Abad Karena Itu Bukan Beranak Dalam Ruang Atau Dalam Waktu Lalu Turun Ke Dunia Diperanakan Dari Bunda Maria Ini Beranak Fisik Hanya Bedanya Kalau Manusia Manusia Selain Diperanakan Dari Hasil Hubungan Suami Istri Yesus Diperanakan Tanpa Benih Laki-laki Langsung Dari Roh Tuhan Gitu Loh Makanya Dalam Konsili Efesus Ini Konsili Semua Clear Firman Allah Yang Turun Ke Dunia Firman Allah Yang Sehakikat Dengan Allah Diperanakan Dari Bapak Tanpa Ibu Sebelum Segala Masa Turun Ke Dunia Diperanakan Dari Ibu Tanpa Bapak Secara Fisik Jadi Wulida Minal Ab Ilahan Bidunium Dilahirkan Dari Bapak Secara Ilahi Tanpa Seorang Ibu Lalu Turun Ke Dunia Untuk Menekankan Apa Tanpa Seorang Ibu Ini Bukan Anak Beranak Secara Fisik Turun Ke Dunia Lahir Dari Ibu Tanpa Seorang Bapak Untuk Menekankan Bahwa Yesus Itu Benar-benar Anak Allah Benihnya Benih Surgawi Bukan Anaknya Yusuf Apalagi Yusuf Kalahan Begitu Terlalu Mudah Sebetulnya Untuk Memahami Itu Kalau kita Paham Konteksnya Kan Gitu Kan Nah Baru Kemudian Dalam Kemanusiaannya Itu Ya Yesus Itu Mati Di Keusale Pada Masa Pemerintahan Pontius Pelatus Kemudian Pada Hari Ketiga Bangkit Di Antara Orang Mati Naik Ke Surga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dan Akan Datang Dari Sana Untuk Menghakimi Orang Hidup Dan Orang Mati Itu Bicara Tentang Kristologinya Lalu Aku Percaya Kepada Roh Kudus Roh Kudus Asalnya Dari Bapak Maka Menjadi Tuhan Yang Menghidupkan Yang Keluar Dari Bapak Yang Bersama Bapak Dan Putra Disembah Dan Dimuliakan Clear Sebelum Ada Konsili Universal Yang Namanya Konsili Eukumenis Tahun 325 Dan Konsili Eukumenis Di Konstantinopel Konstantinopel Sekarang Istanbul Turki Tahun 381 Itu Setiap Gereja Lokal Punya Pengakuan Iman Waktu Itu Nah Pengakuan Iman Pengakuan Iman Di Gereja Lokal Itu Dibawa Sebagai Bahan Kekonsili Jadi Bukan Baru Muncul Tahun 325 Sejak Gereja Muncul Gereja Sudah Punya Pengakuan Iman Dan Pengakuan Iman Tertua Itu Yesus Adalah Tuhan Seperti Himnenya Filipi Itu Lalu Pengakuan Iman Lokal Di Roma Itu Yang disebut Pengakuan Iman Rasuli Makanya Di gereja Timur Tidak Dikenal Pengakuan Iman Rasuli Karena Itu Pengakuan Iman Gereja Barat Khususnya Roma Pengakuan Iman Kaisaria Itu Pengakuan Iman Gereja Di Yerusalem Semua Pengakuan Iman Rasuli Pengakuan Iman Kaisaria Dijadikan Bahan Pada Konsili Oikumenis Pengakuan Iman Kaisaria Menimbulkan Salah Paham Karena Yesus Adalah Anak Sulung Yang Mendahului Segala Sesuatu Yang Dibawa Oleh Arius Ketika Arius Tebar Pesuna Dia Bahasanya Saya Ini Playing Victim Seolah Teraniaya Pertama Kita Tidak Paham Teologisnya Kedua Kita Tidak Paham Sejarahnya Karena Kalau Kita Baca Sejarah Gereja Itu Cuma Sambil Lari Bahkan Selkilat Saja Tidak Pernah Bukan Hanya Sambil Lalu Sambil Lalu Masih Lumayan Masih Bisa Sambil Minum Kopi Makan Pak Piong Tapi Ini Sambil Lari Tidak Sempat Makan Pak Piong Dia Sambil Yang Sulung Itu Kemudian Dipahami Arius Ketika Dia Menampilkan Diri Sebagai Orang Yang Teraniaya Padahal Tidak Ada Yang Menganiaya Dia Dia Sampaikan Kepada Isebius Dari Kaisaria Saya Ini Dianiaya Hanya Karena Saya Mengatakan Allah Itu Esah Saya Ini Dianiaya Hanya Kami Mengatakan Bahwa Putra Itu Lebih Rendah Dari Bapak Gitu Kan Terus Kemudian Isebius Bagaimana Soal Iman Sendiri Ini Isebius Yang Nulis Bapak Gereja Yang Nulis Sejarah Gereja Itu Historia Ecclesiastica Sebetulnya Pengakuan Iman Saya Tidak Jauh Beda Dengan Pengakuan Iman Kaisaria Bukankah Alkitab Memang Menyebut Yesus Itu Yang Sulung Ya Benar Memang Yang Sulung Tapi Sulung Dipahami Modelnya Sak Yovat Tadi Yovat Itu Bentuk Modern Dari Arius Jamannya Arius Sudah Pakai Kalimat Itu Karena Arius Memahaminya Logika Orang Yunani Bahwa Kata Yang Sulung Itu Maknanya Bukan Sekedar Yang Pertama Muncul Gitu Makanya Pengakuan Iman Kaisaria Itu Dijadikan Catatan Sampai Kemudian Muncul Pengakuan Nikia Konstantin Nopel Pertama Nikia Kan Terus Ini Saya Tunjukkan Dasar-dasarnya Dulu Baru Nanti Rumusannya Moga-moga Mendengar Saya Semakin Anda Mengerti Sekalipun Allah Tidak Bisa Kita Mengerti Sepenuhnya Dengan Akal Pikiran Kita Karena Trinitas Itu Bukan Irasyonil Tapi Transrasional Di Atas Akal Tapi Pola Pikirnya Masuk Akal Ya Kan Contoh Lagi Kenapa Kok Dikatakan Konsili Nikia Yang Dilahirkan Dari Bapak Sebelum Segala Abad Allah Dari Allah Terang Dari Terang Allah Sejati Dari Allah Sejati Allah Dari Allah Itu Tambahan Pada Konsili Konstantin Nopel Di Konsili Nikia Cuma Dikatakan Terang Dari Terang Allah Sejati Dari Allah Sejati Itu Untuk Menghadapi Bidat Yang Waktu itu Juga Mengganggu Gereja Yaitu Origenes Nah Orang Tahu Origenes Itu Apa Origenes Itu Orang Kristen Yang Terpengaruh Filsafat Hellenisme Nah Dalam Filsafat Hellenisme Itu Gini Alam Pikir Ibrani Alam Pikir Yahudi Kristen Itu Tuhan Itu Pencipta Kita Ini Ciptaan Apa Yang Disebut Pencipta Pencipta Itu Dia Selalu Ada Makanya Kepada Musa Tuhan Berfirman Apa Eh Yeh Asher Eh Yeh Artinya Apa Aku Ada Yang Aku Ada Dia Sudah Ada Dia Kini Ada Dan Dia Akan Seterusnya Ada Makanya Penjabaran Dari Ada Yang Aku Ada Aku Adalah Aku Ini Dimuat Di Dalam Doa Yahudi Namanya Adon Ulam Wihuhayah Wihuhoweh Wihuyyebatif Dia Dia Yang Sudah Ada Dia Yang Ada Dan Dia Yang Akan Ada Oleh Kitab Wahyu Dikutip Doa Ini Karena Yohanes Itu Orang Yahudi Dia Bukan Orang Romawi Dia Bukan Orang Islam Karena Islam Belum Ada Maka Jangan Diukur Semuanya Dari Ukuran Agidah Islam Ya kan Dia Yang Ada Yang Sudah Ada Dan Yang Akan Datang Artinya Allah Itu Akan Seterusnya Ada Tidak Pernah Ada Allah Ini Dalam Sejarah Sedetik Pun Dia Tidak Pernah Tidak Ada Dia Selalu Ada Dahulu Dia Ada Kini Dia Ada Seterusnya Dia Akan Ada Keberadaan Kita Beda Keberadaan Allah Kalau Allah Itu Seterusnya Ada Selamanya Ada Kita Ini Dulu Tidak Ada Lalu Lahir Ke Dunia Menjadi Ada Ya Kan Makanya Bahasa Filsafat Teologisnya Kreasio Eknihilo Penciptaan Dari Tidak Ada Menjadi Ada Nah Orang Yunani Karena Pikirannya Bukan Kreasio Eknihilo Alam Ini Mengalir Dari Tuhan Seperti Aliran Sungai Sumbernya Itu Kemudian Jadi Percikan Percikan Aliran Itu Seperti Samudera Gelombang Itu Tuhan Percikan Percikannya Itu Adalah Alam Semesta Ini Alam Pikiran Ini Maka Percikan Tuhan Aliran Tuhan Ini Semakin Jauh Lebih Rendah Dari Dari Sumbernya Coba Air Itu Air Itu Mengalir Aliran Pertama Kan Pasti Lebih Deras Nanti Masuk Lagi Ke Lebih Panjang Lebih Sedikit Masuk Lagi Lebih Panjang Lebih Sedikit Lagi Logika Itu Yang Mendasari Filsafat Yunani Yang Dicontoh Erigen Berarti Kalau Allah Itu Beremanasi Mengalirkan Dirinya Maka Aliran Pertama Lebih Besar Daripada Aliran Kedua Aliran Kedua Lebih Rendah Dari Aliran Pertama Aliran Pertama Lebih Rendah Dari Sumber Yang Mengalirkannya Makanya Dia Mengatakan Bapak Putra Dan Roh Kudus Berjenjang Karena Diibaratkan Seperti Emanasi Atau Aliran Tadi Maka Gereja Menghadapi Itu Mengatakan Terang Dari Terang Seperti Sinar Matahari Yang Keluar Dari Sumber Matahari Maka Dia Tidak Terkurangi Hakikatnya Maka Firman Allah Yang Adalah Allah Yang Keluar Dari Allah Yaitu Bukan Lain Daripada Allah Gitu Nah Yang Kedua Dilahirkan Tidak Diciptakan Saya Cuman Ngomong Dari Pengakuan Iman Panjang Itu Enggak Pakai Sumber Sumber Lain Dilahirkan Tidak Diciptakan Kenapa Karena Firman Allah Itu Sebelum Keluar Dari Allah Apanya Firman Keluar Dari Allah Itu Allah Menyatakan Diri Lewat Firmannya Karena Tidak Seorang Pun Yang Pernah Melihat Allah Makanya Saya Kemarin Saya Protes Gambar Itu Gambar Allah Bapak Rambutnya Putih Lebih senior Putranya Rambut Hitam Ya kan Di atasnya Roh Hudus Itu bukan Gambar Teologis Itu gambar Ngawurnya Orang Eropa Orang Eropa Itu kan Terlalu Bebas Bebas Orang Kristen Tidak Melihat Alkitab Tapi Hanya Lihat Gambarnya Seniman Makanya Gambar Itu saya Haramkan Itu Allah Tidak Bisa Digambar Karena Jelas Sekali Dalam Alkitab Tidak Seorang Pun Pernah Melihat Allah Loh Tapi Yesus Kok Digambar Pak Tapi Ya Anak Tunggal Yang Di Pangkuan Bapak Dialah Yang Menyatakannya Yang Bisa Digambar Itu Wujud Inkarnasi Allah Kedunia Jadi Kemanusiaan Yesus Yang Digambar Tapi Allah Bapak Wujud Allah Tidak Bisa Digambar Karena Tidak Seorang Pun Pernah Melihat Allah Nah Roh Kudus Bentuk Burung Merpati Alkitab Tidak Pernah Mengatakan Burung Merpati Itu Roh Kudus Alkitab Mengatakan Roh Kudus Dalam Bentuk Burung Merpati Ini Yang Namanya Teopania Penampaan Ilahi Bukan Setiap Burung Merpati Itu Roh Kudus Kalau Begitu Kacau Nanti Roh Kudus Kureng Makanya Bahasa Teologis Itu Berbeda Dengan Bahasa Sehari Hari Sudara Sudara Ya Nah Kemudian Arius Itu Mengatakan Ini Origenes Origenes Sudah Selesai Dikatakan Allah Dari Allah Terang Dari Terang Allah Sejati Dari Allah Sejati Sinar Yang Keluar Dari Matahari Ya Sehakikat Dengan Matahari Ya Kan Panas Yang Keluar Dari Sumber Matahari Ya Sehakikat Dengan Matahari Karena Apa Itu Satu Hakikat Maka Homo Usios Bahasa Teologisnya Itu Si Arius Mengatakan Homo Usios Mirip Kalau mirip Sekarang Begini Katanya Arius Makanya Rame Itu Gereja Waktu Itu Ada Waktu Dimana Firman Allah Dimana Anak Allah Pernah Tidak Ada Dipanggil Dia Sama Patriak Alexandria Sekarang Namanya Gereja Koptik Ortodok Di Mesir Dipanggil Hey Arius Sudah Bener Kamu Ngomong Seperti Itu Coba Kamu Pikir Lagi Memang Kenapa Kamu Mengatakan Pernah Ada Firman Itu Tidak Ada Pernah Ada Waktu Dimana Anak Allah Tidak Ada Anak Allah Itu Artinya Apa Anak Allah Itu Monogenes Bukan Allah Beranak Allah Menyatakan Diri Lewat Firman Maka Firman Allah Yang Kekal Itu Dikiaskan Dengan Anak Allah Lalu 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 Arius Ada Waktu Di mana Anak Allah Tidak Ada Sekarang Anak Allah Itu Firman Allah Kalau Kamu Mengatakan Ada Waktu Firman Allah Pernah Tidak Ada Beratikan Allah Pernah Ada Tanpa Firman Ayo Sekarang Dulu Allah Ada Dulu Kan Wujudnya Eksistensinya Belum Ada Firman Karena Arius Mengatakan Ada Waktu Firman Allah Tidak Ada Waktu Allah Belum Punya Firman Itu Berarti Pernah Tidak Maha Kuasa Waktu Allah Belum Punya Firman Berarti Dia Tidak Bisa Mencipta Waktu Allah Belum Punya Firman Berarti Tidak Punya Hikmat Masa Allah Kok Seperti Ini Maka Tidak Bisa Itu Salah Firman Allah Harus Kama Kekal Dengan Allah Tidak Pernah Ada Waktu Dimana Allah Ada Tanpa Firman Tentang Paroh Itu Logikanya Gereja Waktu Itu Jadi Logikanya Gereja Sangat Brilliant Karena Dituntun Roh Kudus Yang Lain Lain Tidak Tau Dituntun Sama Siapa Karena Biasanya Orang Yang Tidak Terlalu Cerdas Banyak Bertingkah Itu Persoalannya Seperti Haryos Ini Ketika Dikonfirmasi Coba Kamu Kamu Tanyakan Kalau Firman Pernah Tidak Ada Berarti Ada Waktu Dimana Allah Itu Pernah Ada Tanpa Firmannya Sudah Kamu Pikir Logika Marah Dia Ditegur Tapi Karena Dia Pengkotbah Yang Karismatik Dan Tim Suksesnya Banyak Makanya Dia Kotbah Di Pasar Pasar Di Alexandria Lalu Dipanggil Lagi Sini Kamu Selesaikan Dulu Kalau Punya Pendapat Jangan Begitu Dia Sudah Dikasih Dalam Sino Dukal Tapi Dia Menolak Belum Konsili Sino Dukal Dia Menolak Akhirnya Terpaksa Kamu Harus Keluar Dari Mesir Jangan Bikin Onar Di Pusat Gereja Ini Waktu Dia Keluar Dari Mesir Dia Tebar Pesona Menyatakan Diri Seolah Dia Pihak Yang Teraniaya Dan Itu Yang Banyak Dikutip Penulis Modern Seolah Konsili Nikia Itu Ditegakkan Oleh Tangan Besi Kaisar Konstantinus Kan Begitu Kita Bahas Salah Itu Karena Apa Peristiwa Arius Itu Muncul Tahun 318 Konsili Baru Diadakan Tahun 325 Ada Waktu 7 Tahun Kalau Kaisar Pakai Tangan Besi Tidak Perlu Nunggu 7 Tahun Cukup Perjalanan Dari Konstantinopel Ke Alexandria Putus Gereja Harus Dibenarkan Arius Harus Disalahkan Cukup Begitu Tapi Nyatanya Ada Pra Konsili Seperti Prasidang Sinude Itu Lokal Dulu Lalu Ada Sidang Kedua Diadakan Di Antioquia Dengar Pendapat Menyampaikan Argumentasi Teologis Baru Rekomendasinya Akan Diadakan Konsili Di Kota Ankara Ankara Mula-mula Tapi Tiba-tiba Ketika Tiba Di Bulan Mei Tahun 325 Kaisar Berubah Lagi Kaisar Katakan Jangan Di Ankara Kenapa Kaisar Karena Ankara Itu Uskop Namanya Marcelus Itu Anti Aryan Supaya Lebih Netral Sudah Kasih Di Istana Musim Panas Saya Lalu Diadakan Di Istana Musim Panas Kaisar Di Kota Nisea Nisea Itu Sekarang Isnik Nah Karena Di Istana Musim Panas Kaisar Tidak Ada Kereta Umum Yang Kesana Maka Semua Delegasi Yang Datang Dari Seluruh Dunia Itu Dijemput Dengan Kereta Keagungan Kaisar Nah Film Hollywood Bikin lagi Cerita Yang Aneh Aneh Nyatanya Itu Banyak Diikuti Oleh Pembaca Modern Makanya Tim Suksesnya Lebih Kuat Tadi Dia 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 Mengatakan Coba Untuk Memaksakan Pendapat Bahwa Yesus Tuhan Kaisar Sampai Menyediakan Fasilitas Kereta Kerajaan Untuk Datang Ke Konsili Nikia Terus Saya Jawab Bahacanya Tidak Lengkap Itu Istana Musim Panas Kaisar Tidak Ada Angkutan Umum Yang Ada Istananya Kaisar Keretanya Kaisar Makanya Dijemput Satu-satu Karena Tidak Ada Mikro Led Waktu Itu Itu Divetnahkan Juga Kepada Sejarah Gereja Kemudian Atas Voting Hanya Tiga Orang Yang Tidak Setuju Jadi Bukan Karena Penindasan Kaisar Arius Diasingkan Karena Apa Konsekuensi Hukum Itu Yang Dilakukan Ketika Dia Diasingkan Satu Bukunya Dia Dibakar Satu Bukunya Arius Yang Dibakar Basar Hekragides Heraklides Dibakar Jadi Tidak Bener Kalau Dikatakan Konsilinik Yang Membakar Alkitab Papukrif Ini Ngawur Lagi Ceritanya Saya Kalau Ceritakan Kesana Kemari Supaya Anda Ngomong Trinitas Tapi Yang Lain-lain Dapet Juga Dan Pikiran Kita Supaya Tidak Terlulah Dengan Rumusan Maka Saya Ceritakan Sejarahnya Seperti Apa Cocok Dengan Perjanjian Baru Dibakar Itu Sumber Dari Mana Bahkan Sumber Yang Paling Dekat Mencatat Konsilinik Itu Penulis Yang Namanya Dia Menulis Abad Kelima Dia Menulis Begini Kira-kira Bahwa Pada Waktu Kaisar Sudah Apa Namanya Dijelaskan Bahwa Konsili Itu Menghendaki Bahwa Arius Itu Salah Karena Itu Putusan Bulat Kaisar Tidak Berdaya Sudah Kalau Begitu Tapi Jaga Baik-baik Supaya Pasokan Gandum Dari Alexandria Tidak Macet Ke Ibu Kota Negara Kan Politikus Kan Mikirnya Begitu Darang Politikus Mikir Teologi Akhirnya Apa Habis Pulang Hosius Pemimpin Sidang Pemimpin Sidang Namanya Hosius Pulang Ke Sepanyol Tinggal Satu Orang Yang Menjadi Tim Suksesnya Arius Pendukungnya Arius Namanya Esebius Dari Nikomadia Kemudian Dia Mengatakan Kaisar Supaya Adil Coba Lihat Pertimbangan Kembali Apa Namanya Hukuman Terhadap Arius Sepuluh Tahun Setelah Itu Kelompoknya Esebius Dari Nikomadia Ini Merapat Sekali Kaisar Kaisar Konstantin Kan Labil Kalau Ngomong Tentang Aset Dia Tidak Labil Kalau Ngomong Properti Dia Cerdas Tapi Begitu Ngomong Rumusan Teologis Labil Lalu Lalu Arius Di Lalu Dibebaskan Kembali Dari Pengasingan Di Fitnah Laha Tanasius Sebagai Pemimpin Gereja Di Alexandria Katanya Dia Menghalang Halangi Pasokan Gandum Dari Alexandria Ke Ibu Kota Negara Marah Besar Kaisar Naik Pitam Coba Kaisar Marah Gara-gara Isu Pasokan Gandum Tercegah Dari Alexandria Ke Ibu Kota Negara Konsep Nobel Tapi Dia Tidak Merah Dengan Rumusan Yang Dianggap Cacat Dari Segi Kitab Suci Dan Ajaran Para Rasul Di Fitnah Si Atanasius Dari Alexandria Dia Mengatakan Hai Kaisar Tuhan Akan Menjadi Saksi Apakah Saya Atau Anda Yang Salah Dia Berani Ngomong Di Depan Kaisar Sepuluh Tahun Setelah Peristiwa Itu Diadakan Konsili Lokal Dari Kaum Aryan Yang Akhirnya Membalik Argumentasi Dimana Yang Namanya Arius Dibenarkan Dan Atanasius Dibuang Kepengasingan Jadi Yang Dibuang Kepengasingan Bukan Arius Arius Dibuang Kepengasingan Itu Karena Putusan Konsili Tetapi Atanasius Dibuang Kepengasingan Kaisar Karena Bujukan Subjektif Karena Dituduh Mencegah Pasokan Gandum Dari Alexandria Ke Konstantinopel Nah Setelah Itu Apa Yang Terjadi Arius Dengan Dukungan Sah Dari Pemerintah Ini Sejarah Konsili Nikia Supaya Anda Tahu Dengan Dukungan Dari Pemerintah Konstantinopel Dalam Kaisar Konstantin Mendesak Agar Uskub Atau Patriak Konstantinopel Mencabut Pemberhentian Jabatan Presbyteros Jabatan Kependetaan Kalau istilahnya Protestan Dari Arius Patriak Alexandria Menolak Patriak Konstantinopel Dipaksa Untuk Harus Diakui Kembali Arius Ini Masih Berada Di jalan Yang Benar Itu Kaisar Yang Memaksakan Tapi Sang Patriak Tidak Mau Keluar Dari Ruang Doanya Dia Mengatakan Dia Berdoa Menurut Catatan Sejarah Tuhan Siapakah Aku Ini Aku Hanya Gembala Dari Dumba Dumbamu Yang Lemah Saya Tidak Mungkin Menghadapi Orang Besar Seperti Kaisar Penguasa Dunia Ini Dia Berdoa Tidak Pernah Mau Keluar Dari Ruang Doanya Sampai Arius Tim Suksesnya Tadi Termasuk Isobius Dan Nikomadia Menggedor Pintukan Hari Minggu Mereka Tiba Di Konten Nopel Pintu Gerbang Gereja Ditutup Tidak Bisa Masuk Arius Kotbah Di Luar Ambil Mengecek Bahwa Tidak Mungkin Seorang Yesus Yang Adalah Tuhan Dilahirkan Seorang Perempuan Dan Seterusnya Dia Mengecek Di Tengah Kotbah Yang Berapi Api Sambil Mengecek Ketuhan Yesus Tadi Tiba Tiba Perutnya Sakit Ini Dicatat Oleh Sejarawan Historia Ecclesiastica Judulnya Socrates Kolasticus Jumpernya Sudah Saya Sebutkan Kemudian Dia Masuk Ke Kamar Mandi Berjam Jam Tidak Keluar Karena Semua Pengikutnya Sudah Menunggu Penerusan Kotbahnya Tiba 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 Tim Suksesnya Dia namanya Esobius Daikas Menggedor Pintu Tapi Tidak Ada suara Pak Pendeta Kira-kira Seperti itu Atau bos Atau suhu Ada apa Dengan dirimu Kenapa Tidak Keluar-keluar Didobraklah Pintu itu Ternyata Arius Mati Di kamar Mandi Makanya Sejarah Matinya Arius Itu Perlu Diungkap Jangan Bikin Fitnah Paisar Memaksakan Pendapatnya Supaya Yesus Jadi Tuhan Itu sumber Sejarah Dari mana Itu Nah Ini Kelemahannya Gereja Modern Karena Akar Sejarahnya Tidak Runut Tidak Urut Tidak Kronologis Ya Itulah Arius Makanya Ditentukan Disitu Jelas Sekali Dilahirkan Tidak Diciptakan Karena Sebelum Firman Itu Terlahir Dari Diri Allah Dia Sudah Ada Dalam Wujud Allah Lahirnya Gagasan Apakah Berarti Siapa Ibunya Gagasan Bung Karno Yang Melahirkan Gagasan Pancasila Makanya Lahirnya Pancasila Siapa Ibunya Pancasila Kan Hanya Orang Primitif Yang Tanya Kata Kelahir Lewat Fisik Lahirnya Ide Lahirnya Pancasila Lahirnya Gagasan Itu kan Semuanya Metafisik Jadi Kalau ada yang Tanya Kalau Tuhan Punya Anak Siapa Bidannya Ingat Orang Primitif Lewat Orang Primitif Lewat Masa 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 Lahir Diartikan Dengan Beranak Secara Fisik Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 Siapa Ibunya Pancasila Siapa Bidannya Pancasila Masa Begitu Ketika Gagasan Itu Lahir Sebelumnya Gagasan Sudah Dalam Pikiran Gitu Inilah Lahir Dari Bapak Sebelum Segala Abad Nah Ini Kira-kira Sejarah Konsili Dan Kemudian Refleksi Inilah Yang Oleh Gereja Dipuja Sebagai Holy Trinity Triados Tritunggal Maha Kudus Bagaimana Refleksi Kitab Suci Kan Selalu Orang Mengatakan Itu Tidak Ada Dalam Kitab Siapa Bilang Begitu Bapak Ibu Membaca Tekst Alkitab Buka Yang Pertama Kitab Bersid Kitab Kejadian Ayat Satu Pasal Satu Bunyinya Apa Pada Mulanya Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Bersid Bara Elohim Ada kata Elohim Et Hasamayim We Et Zah Aret Alah Ayat Dua We Ha Aret Dan Bumi Itu Hayetah Dalam Keadaan Tohu Wabohu Gelap Gulita Dan Kosong We Hosek Alpinetehom Dan Kegelapan Menutupi Samudera Semesta Dalam Terjemahan Terbaru Terjemahan Lama Samudera Raya Samudera Purba Yang Melingkupi Semesta Itu Wiruah Elohim Dan Roh Allah Merakevet Alvin Hamayim Roh Allah Itu Sumber Hidup Dalam Diri Allah Yang Tersalurkan Untuk Menghidupi Ciptaan Woyumer Elohim Dan Berfirman Allah Yehi Or Woye Or Jadilah Terang Maka Terang Itu Jadi Jadi Allah Firman Allah Dan Roh Allah Roh Allah Itu Dimana Adanya Yohanes Pasal 15 26 Roh Kebenaran Yang Keluar Dari Bapak Berarti Sumbernya Allah Sang Bapak Roh Kudus Itu Asalnya Dari Sang Bapak Karena Rohnya Sang Bapak Yang Menjadi Sumber Kehidupan Abadi Dalam Diri Allah Lalu Firman Allah Dari Mana Asalnya Yohanes Pasal 8 Ayam 22 Apabila Allah Itu Bapamu Kamu Mengasihi Aku Sebab Aku Keluar Dan Datang Dari Allah Aku Yang Keluar Dari Allah Itu Tentu Bukan Yesus Manusia Kemanusia Yesus Tapi Aku Yang Keluar Dari Allah Itu Firman Allah Yang Keluar Dari Allah Dan Firman Allah Itu Sebelum Keluar Dari Allah Sudah Satu Dengan Allah Tanpa Awal Tanpa Akhir Makanya Disebutkan Pada Mulanya Adalah Firman Dan Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Clear Roh Kudus Itu Diumpamakan Seperti Roh Manusia Ada Dalam Diri Manusia Begitu Juga Roh Allah Menyelidiki Segala Sesuatu Yang Terdalam Dari Diri Allah 1 Korintus Pasal 2 Ayat 10 Sampai Dengan Ayat 11 Jelas Sekarang Bapak Putra Dan Roh Kudus Bagaimanapun Juga Asalnya Ketika Kita Bolak Balik Perjanjian Lama Yang Yang Ada Allah Firman Allah Roh Allah Iluhim Daffar Iluhim Ruah Iluhim Iluhim Daffar Iluhim Ruah Hakodes Selalu Ada Tiga Itu Tapi Tiga Itu Hubungannya Apa Belum Dijelaskan Makanya Paulus Mengatakan Rahasia Yang Didiamkan Selama Berabad Abad Tapi Bahannya Sudah Ada Kemudian Yesus Ketika Perintah Untuk Mengabarkan Injil Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Baptiskanlah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Kata Yang Diterjemahkan Dalam Nama Itu Bentuknya Tunggal In The Name Bahasa Aslinya Estu Onoma Tidak Pernah Ditulis Estu Onomata Demi Nama Nama Hanya Satu Nama Nama Dalam Teologi Ibrani Itu adalah Eksistensi Yang dinamakan Makanya Kehilangan Nama Berarti Kehilangan Eksistensi Berarti Dalam Nama Nama Yang satu Tadi Hopatros Keto Iyu Keto Agiu Penefmatos Bapak Dan Putra Dan Roh Hudus Maka Sejak Jaman Gereja Mula-mula Bukan hanya pada tahun 325-381 Polikarpus Memuja Allah Tritunggal Sampai kemudian Dalam Kidung-kidung Gereja Disebutkan Kemuliaan Bagi Bapak Putra Dan Roh Kudus Sekarang Dan Selalu Serta Sepanjang Segala Abad Kalau Anda Mendengar Pujian itu Di Libanon Bunyinya Seperti apa Nah ketika orang-orang Kristen di Timur membuat tanda salib dalam ibadah Selalu ditegaskan bahwa Bapak Putra dan Roh Kudus itu Allah yang Esa Ya In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit One God Amen Atau Bismillah Walibni Warrahil Kudus Al-Ilahul Wakit Allah yang Esa Jadi Tritunggal itu mengungkap keasaan Allah Bukan jumlahnya Allah Jumlah Allah sudah clear Sima Israel Adunai Elohenu Adunai 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 Ulangan pasal 6 ayat 1 Dengarkanlah Wahai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Makanya gereja menggumuli ini Yang digumuli itu rumusannya Imannya sudah ada Bagaimana ya Bapak Putra dan Roh Kudus Kenapa satu nama Terus kemudian Teofilus dari Antioquia tadi Kenapa Huteos Ki Hulogos Auto Ki Tesepias Aitu Kenapa Nyah Firman Nyah Roh kebijaksana Nyah Menunjuk kepada satu Lalu tinggal menamakan Satu itu Satu apa Tiga itu Tiga apa Gitu loh ceritanya Jadi bukan Jlek tiba-tiba Jadi rumusan Tidak seperti itu Karena pengakuan iman Iman itu Mendahului rumusan Kemudian mulailah Bapak-bapak Konsili Atau bapak-bapak gereja Mulai dari muridnya Rasul Ya Misalnya pengalamannya Polikarpus Rumusannya Ignatius Dari Antioquia Misalnya Itu kemudian Dibawa pada Sidang Konsili Ini yang terjadi Imannya Kristen Di Roma Ini yang terjadi Dengan Alexandria Ini yang terjadi Di Konstantinopel Semuanya sama Padahal kita Tidak pernah janjian Kenapa kita Semua memuja Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Kenapa Para martir ini Lebih baik Menyerahkan nyawanya Ketimbang harus Menyangkal Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Lalu bagaimana Kita menjelaskan Kepada umat Kalau umat bertanya Lebih-lebih Ketika muncul Bidat Lalu mereka Mencari Rumusannya pun Ya cocok Dengan bahasa Pada waktu itu Ya kan Misalnya Satu nama Itu satu apa Satu keberadaan Nah keberadaan itu Bahasa Yunaninya Ousia Tapi kata Ousia Belum muncul Di perjanjian baru Dalam makna Metafisik Tapi dalam Makna fisik Sudah muncul Misalnya Berikanlah kami Makanan Kami Yang secukupnya Ya Sehari-hari Atau daily Itu bahasa Yunaninya Epi Ousion Jadi berikanlah Roti Kami Yang menjadi Bagian kami Atau yang secukupnya Jadi Ousion Ousia Itu artinya Properti Keberadaan Hakikat Dia ngomong Keberadaan Dalam bentuk Properti Apabila Menunjuk fisik Tapi kalau itu Menunjuk Metafisik Hakikat Keusia Ya Ousia Contoh Kok bisa pak Satu kata Dimaknai fisik Dan sekaligus Non fisik Nah kenapa Tidak bisa Bahasa Indonesia Bisa Contohnya Kata ada Kata ada Itu artinya apa Adanya manusia Wajahnya Kelihatan Gundulnya Kelihatan Rambutnya Kelihatan Adanya kucing Itu bisa Dilihat Mata Tapi Adanya malaikat Gimana Anda Memotretnya Kan ada juga Adanya Tuhan Apa itu Ada secara Fisik Bukan Berarti Ada itu Ausia itu Bisa merujuk Yang fisik Maupun yang tidak fisik Contoh lagi Aku ada Yang aku ada Ya Bapak kami Yang ada Di surga Ada kan Tapi Orang berada Orang berada Artinya apa Orang kaya Property Ini kata ada Menunjuknya Maka kata ada Dipahami Secara rohani Ya artinya Hakikat Itu dirumuskan Hakikat Oh kalau gitu Mia Ausia Lalu Bapak putra Dan roh gudus Disebut apa Kalau dalam Satu kesatuan Hakikat ilahi Ini Dia membaca Misalnya Kata yang Diterjemahkan Bagi Tuhan Ibrani Pasal 1 Ayat 3 Itu ada Dalam Alkitab Jangan Terburu-buru Ngomong Itu tidak ada Di Alkitab Itu lancang Sekali Kalau begitu Ada di Alkitab Yesus itu adalah Karakter Dari Hipostasisnya Dalam bahasa Indonesia Diterjemahkan Gambar Dari Wujud Allah Itu bahasa Aslinya K Karakter Tes Hipostasios Autum Jadi kata Hipostasis Sudah ada Sudah ada Di Perjanjian Baru Ibrani Pasal 1 Ayat 3 Lalu Hipostasis Ini dalam King Jim Versen Diterjemahkan King Jim Versen Diterjemahkan Persona Maka Karakter His Personality Dari Personanya Makanya Satunya Tadi Apa Yang Menyatukan Bapak Putan Rok Kudus Itu Osia Maka Mia Osia Tres Hipostasis Nah kata ini Ini harus Saya sampaikan Kemudian Diterjemahkan Dalam bahasa Latin Hipostasis Itu kan Hipo Dan Stasi Berdiri Di bawah Jadi bagian Dari Gitu loh Kira-kira Dari Apa Dari Osia Tadi Memang Ini Bahasa Teologis Agak Sulit Sulit Dikit Tapi Didengarkan Sudah Ada Pahalanya Jangan Merasa Sulit Dulu Ini Harus Saya Ungkap Nanti Kalau Bahasanya Ditangkap Salah Di luar Dipikir Nanti Tidak Ada Di Alkitab Terus Diterjemahkan Dalam Bahasa Latin Apa Terjemahkan Dalam Bahasa Latin Una Substantia Tres Personai Una Satu Substansi Dalam Tiga Persona Persona Ini Yang Diterjemahkan Dalam Bahasa Inggris Personality Person Ya Kan Tapi Ini Belum Belum Berhenti Masih Koma Persona Ini Apa Ya Sama Dengan Persona Bambang Persona Jokowi Persona Ahok Tidak Sama Karena Personanya Jokowi Personanya Ahok Itu Psychological Personality Satu Sama Lain Terpisah Tapi Kalau Personanya Allah Ditelangkan Oleh Tertulianus Una Substantia Tres Persona Diskresi Non Separati Bisa Dibedakan Bapak Putra Roh Kudus Itu Berbeda Bapak Bukan Putra Putra Bukan Roh Kudus Tidak Usah Terlalu Dianggap Sulit Ya Memang Pikiran Saya Bukanlah Saya Tapi Bagian Dari Saya Pikiran Saya Berbeda Dengan Roh Saya Tapi Bagian Dari Saya Gitu Di H Tidak Tidak Terbagi Tidak Tidak Sama Dengan Pribadinya Manusia Kalau Pribadinya Manusia Yohanes Bersama Dengan Matius Apakah Yohanes Adalah Matius Bukan Nah Saksiufad Datang Ke rumah-rumah Kristen Dengan Gayanya Yang Sok Tau Coba Baca Dimana Ayatnya Pak Ada Yohanes Satu Satu Pada Mulanya Adalah Firman Dan Firman Itu Bersama-sama Allah Stop Dulu Pak Kenapa Stop Coba Bandingkan Yohanes Bersama-sama Dengan Markus Apakah Markus Adalah Yohanes Bukan Kalau Gitu Firman Itu Bersama-sama Dengan Allah Firman Kalau Gitu Allah Apa Bukan Mestinya Ya Bukan Ya Nah Mulai Gitu Rontok Satu Mulai Wah Saksiufa Benar Juga Ya Bukan Benar Karena Pikiran Yang Tidak Terbiasa Dengan Metafisika Karena Keberadaan Dia Berada Tadi Hanya Berada Orang Berada Itu Orang Kaya Padahal Ada Bukan Sekedar Berada Aku Ada Yang Aku Ada Mana Adanya Tuhan Tapi Jadi Potret Tidak Seorang Pernah Melihat Allah Kan Gitu Kan Kalau Matius Bersama Markus Tentu Matius Bukan Markus Tapi Kalau Pikiran Matius Roh Matius Bersama Matius Apakah Roh Matius Dan Pikiran Matius Lain Daripada Matius Lain Secara Makna Tapi Eksistensinya Ausianya Hakikatnya Sama Kan Begitu Kan Nah Maka Bapak Putra Rok Kudus Itu Berbeda Tapi Tidak Bisa Dipisahkan Berarti Bukan Terpisah Contohnya Kalau Gitu Pak Berarti Ketika Yesus Turun Ke Dunia Surga Jadi Kosong Memang Surga Itu Di Sana Memang Surga Kamu Batasi Dengan Ruang Dan Waktu Loh Waktu Yesus Jadi Manusia Berarti Surga Jadi Kosong Karena Kamu Sudah Memikir Tiganya Dulu Turun Ke Dunia Berarti Surga Jadi Kosong Sekarang Saya Mau Tanya Pikiran Saya Saya Tulis Jadi Buku Pikiran Saya Itu Saya Apa Bukan Saya Pak Pikiran Saya Tertulis Jadi Buku Bukunya Terbakar Apa Pikiran Saya Terbakar Tidak Yang Terbakar Kan Kertasnya Pikiran Saya Tidak Terbakar Pikiran Saya Terbakar Dalam Diri Saya Pikiran Saya Ini Jadi Buku Atau Jadi Video Jadi Youtube Disebarkan Kepada Seribu Orang Di Seribu Tempat Yang Berbeda Sementara Sekarang Saya Ada Di Makassar Orang Bisa Nonton Ini Misalnya Via Streaming Atau Youtube Ini Pak Bambang Yang Ditunjuk Layar Televisi Ya Salah Ya Benar Secara Kehadiran Saya Bisa Hadir Di Mana Mana Lewat Teknologi Tapi Secara Eksistensial Saya Disini Bukan Disana Itu Manusia Apalagi Alat Gitu Contohnya Sekarang Tuhan Beserta Dengan Orang Yang Beriman Berapa Jumlah Orang Beriman Di Makassar Katakanlah Ada 500 ribu Orang Beriman Berarti Di 500 ribu Tempat Yang Berbeda Beda Tuhan Jumlahnya Berapa Satu Berarti Satu Tuhan Di 500 ribu Tempat Yang Berbeda Beda Pada Saat Yang Sama Tuhan Menyertai Mereka Pertanyaannya Apakah Tuhan Jadi 500 ribu Tidak Tuhan Tetap Satu Nah Sekarang Pertanyaannya Berarti Asah itu Penting Apa Tidak Untuk Komitmen Kita Penting Ketika Kita Menegaskan Tuhan Itu Maha Asah Kita Mengatakan Kita Tidak Mengabdi Kepada Yang Lain Kita Tidak Mengabdi Pada Mamun Kita Tidak Mengabdi Kepada Dunia Kita Mengabdi Kepada Satu Tuhan Gitu Tetapi Itu Ditarik Mundur Dulu Kira-kira Waktu Tuhan Itu Belum Menciptakan Langit Bumi Seisinya Tuhan Dengan Siapa Waktu Nah Ini Mulai Dalam Semakin Malam Ini Gak Lama Lagi Saya Cerama Tapi Semakin Lama Semakin Dalam Waktu Alam Semesta Belum Cercipta Malaikat Belum Cercipta Manusia Belum Cercipta Tuhan Dengan Siapa Sendiri Apa Tidak Kesepian Coba Tuhan Sendiri Apa Tidak Kesepian Tuhan Waktu Tuhan Masih Sendiri Belum Ada Langit Bumi Alam Semesta Manusia Malaikat Kira-kira Butuh Satu Dua Tiga Ata Tidak Tuhan Masih Sendiri Alam Belum Ada Manusia Belum Ada Malaikat Belum Ada Kira-kira Butuh Enggak Aku Yang Maha Esa Ngomong Sama Siapa Yang Lain Belum Ada Penting Apa Enggak Kata Esa Enggak Penting Karena Waktu Itu Belum Ada Manusia Belum Ada Malaikat Yang Dituntut Untuk Menyembah Puja Belum Ada Manusia Dituntut Berkomitmen Kepadanya Maka Maha Karena Belum Ada Yang Lain Adanya Satu Esa Itu Karena Ada Dua Begitu Tuhan Menciptakan Malaikat Baru Ada Aku Tuhan Dan Ada Kamu Malaikat Malaikatnya Lebih Dari Satu Ada Aku Dan Ada Kalian Selain Malaikat Ada Manusia Ada Aku Ada Kalian Ada Mereka Jadi Aku Kalian Kamu Mereka Itu Setelah Ada Kejamaan Sebelum Itu Belum Perlu Kata Ada Kata Esa Itu Tidak Perlu Satu Dua Tiga Pak Gendut Nah Kuda Tidak Perlu Itu Karena Belum Ada Yang Lain Pertanyaan Kedua Kira Kira Kata Aku Perlu Apa Tidak Perlu Untuk Apa Cuman Ada Tuhan Adanya Aku Kan Setelah Ada Yang Lain Maka Ada Satu Tuhan Aku Ada Yang Lain Adam Kamu Ini Diputuhkan Dalam Konteks Komunikasi Sebelum Ada Yang Lain Tidak Butuh Satu Dua Tiga Tidak Butuh Aku Kamu Dan Mereka Inilah Misteri Tuhan Sebelum Segala Sesuatu Ada Nah Pertanyaannya Lebih Dahulu Mana Maha Hadir Atau Maha Sah Omnipresen Mahadir Tapi Esa Satu Dua Tiga Soal Komitmen Makanya Kalau Sekedar Tuhan Itu Esa Setan Juga Bisa Jadi Jangan Terlalu Bangga Tuhan Esa Tuhan Esa Yakobus Pasal 2 19 Kamu Percaya Allah Itu Satu Itu Baik Bukan Jelek Itu Baik Tapi Setan Setan Pun Percaya Dan Gemetar Karena Itu Maka Kalau Sekedar Mengatakan Alhasa Alhasa Setan Juga Bisa Tapi Alhasa Kemudian Berkomitmen Untuk Menjaga Keasaannya Untuk Hanya Berbakti Kepadanya Itu Lebih Penting Itulah Yang Namanya Monotisme Etis Yang Setan Tapi Monotisme Bilangan Satu Dua Tiga Yang Kedua Monotisme Etis Monotisme Dengan Tanggung Jawab Itulah Monotisme Abraham Dipanggil Ke Suatu Tempat Dia Belum Tahu Tapi Dia Berangkat Itulah Monotisme Abraham Monotisme Tertinggi Adalah Monotisme Trinitaris Karena Ini Monotisme Relasional Monotisme Hubungan Dan Hubungan Tidak Main-main Hubungan Sebelum Segala Yang Lain Ada Maka Kira-kira Pertanyaannya Gini Waktu Tuhan Masih Sendiri Ketika Anda Sendiri Tidak Usah Lama-lama Hai Istri Istri Yang Ditinggal Suami Seminggu Nanti Begitu Anda Jemput Di airport Langsung CPK Waduh Seminggu Tidak Ketemu Kamu Sama Gini Ganteng Pak Ya Baru Seminggu Tidak Ketemu Anak-anak Kita Kuliah Di luar Kota Di luar Negeri Setahun Tidak Ketemu Ada Kerinduan Yang Tersimpan Ya Pertanyaannya Kenapa Manusia Kesepian Kenapa Ciptaan Kesepian Karena Satu Eksistensi Satu Wujud Hanya memiliki Satu Pusat Kesadaran Sehingga Dia tidak Bisa Berbagi Pada Pusat Kesadaran Yang Lain Makanya Ada Kesepian Kesepian Itu Menyiksa Kesepian Itu Mendera Jiwa Kita Maka Sebabnya Ada Nyanyian Sunyi Sepi Sendiri Tanpa Dirimu Lagi Kenapa Sampai Ada Lagu Itu Karena Anda Sendiri Bayangkan Ketika Sebelum Ada Ciptaan Tuhan Sendiri Apa Tidak Kesepian Kalau Tuhan Sama Dengan Manusia Pribadinya Terbatas Dia Pasti Kesepian Dan Kesepian Itu Bukan Sifatnya Tuhan Tetapi Karena Satu Osia Tadi Memiliki Lebih Dari Satu Hipostasis Satu Osia Itu Lebih Dari Memiliki Satu Pribadi Pusat Kesadaran Maka Tidak Ada Kesepian Dalam Tuhan Hubungan Antara Bapak Sumber Putra Itu Apa Namanya Yang Diperanakan Dari Sumber Yang Satu Dan Roh Yang Dikeluarkan Dari Sumber Yang Satu Itu Hubungan Dinamis Dalam Keabadian Bahasa Kerennya Para Teolog Dinamakan Perikoresis Saling Mendiami Karena Saling Mendiami Ada Hubungan Kasih Kekal Saya Bertanya Allah Itu Kasih Apakah Itu Kekal Ya Kekal Allah Itu Kasih Yang Dikasih Siapa Manusia Tidaklah Aku Ciptakan Engkau Agar Kamu Mengenal Aku Katanya Aliran Kebatinan Jawa Tuhan Menciptakan Manusia Supaya Dikenal Katanya Aliran Kepercayaan Supaya Dikenal Iya Berarti Tuhan Butuh Aktualisasi Diri Karena Dia butuh Yang Lain Selama Tuhan Belum Memiliki Yang Lain Tuhan Dilanda Oleh Kesepian Seperti Yunisara Iya Kan Lalu Kasih Itu kan Butuh Sasaran Kasih Supaya Tidak Bertepuk Sebelah Tangan Bapak Itu Sumber Kasih Putra Itu Yang Dikasih Dan Kasih Yang Disalurkan Adalah Roh Kudus Ini Ilmu Yang Dalam Sudara-sudara Tidak Bisa Dikatakan Satu Dua Tiga Apa Gendut Naik Kuda Kalau Tuhan Disana Dia Tidak Disini Itu Tidak Cocok Itu Kan Saya Saya Sekarang Di Makassar Saya Tidak Ada Jakarta Tapi Kalau Tuhan Sekarang Ada Disini Apa Tuhan Tidak Ada Disana Tuhan Kami Sudah Berkumpul Lebih Daripada Seratus Orang Padahal Syarat Minimum Kehadiran Dua Tiga Orang Berkumpul Tuhan Akan Hadir Ini Sudah Memenuhi Syarat Minimum Tuhan Kenapa Engkau Belum Hadir Saya Masih Ada Sibuk Di Nyuyok Disini Ada KKR Berapa Lama Lagi Tuhan Tiba Di Kota Makassar Masa Tuhan Seperti Itu Dia Disini Dia Juga Disana Dia Ada Dimana Mana Lain Kalau Manusia Aku Disini Engkau Disana Tidak Sama Oke Salum Terima kasih Sahabat Sudah Mendengarkan Video Ini Sampai Selesai Bagaimana Apakah Sahabat Setuju Dengan Penjelasan Hambanya Bapak Doktor Bambang Norsena Jika Ada Pendapat Isi Di Kolom Komentar Jika Saya Secara Pribadi Sepaham Dengan Apa Yang Sudah Dijelaskan Oleh Bapak Bambang Norsena Esensi Alah Tritunggal Telah Tercatat Lengkap Dalam Alkitab Jika Kita Tidak Bisa Memahami Konsep Alah Tritunggal Dalam Alkitab Bukan Konsep Yang Salah Tetapi Otak Kita Yang Terbatas Untuk Memahami Pribadi Alah Yang Tidak Terbatas Belajarlah Kepada Orang Yang Ahli Atau Si Penganutnya Jangan Sembarang Comot Ayat Dan Salah Tapsir Mengapa Demikian Karena Iblis Pun Sedang Ambil Peran Untuk Mengaburkan Konsep Ketuhanan Yang Benar Agar Manusia Tersesat Dan Jauh Dari Allah Kiranya Kiranya Pembahasan Ini Membuka Pikiran Kita Dan Menumbuhkan Iman Kita Tuhan Yesus Memberkati Tuhan